Dan ukur yang benar, kasih rapi yang benar, fasilitas pemerintah itu diatur, kalian disini kan nanti pasti hidup. Mana mungkin pemerintah datang bikin susah kalian? Tidak, ini kita hanya minggu. Udah begini, begini. Itu 3 ribu, itu kan pemerintah bisa diikat. Tapi kalau pemerintah buat apa pemerintah? Pemerintah itu kerja buat rakyat. Jadi nanti itu tanah dan segala macam juga dikerjakan buat rakyat. Bukan ambil pemerintah, lalu pemerintah milikin. Bukan. Tanah pemerintah itu diberdayakan supaya buat rakyat. Antara itu antara kalian semua. Jadi bukan ambil terus tanah pemerintah, ambil terus disipan. Tidak boleh. Nah kemarin-kemarin tidak ada aktivitas ini kan. Kita mau bikin itu menjadi pusat pengembangan marungga, kelor, dan peternakan terbaik. Nah kalau ini kalau kalian tidak mau, lu lelan gubernur, lu kuat lelan gubernur. Ini mau bangun buat kalian semua. Kecuali saya datang rapas kalian puhak, lalu kalian tidak sekolah, kalian tidak makan, baru saya salah. Kalau saya datang untuk mau membangun kalian, kalau kalian tidak mau ini, ini kalian orang timur. Saya orang timur, kalian mau bikin apa semuanya? Saya kecil yang rapas kalian puhak. Ini karena itu ada 3 ribu, marung purba baik, kalian pun tempat di mana, kalian pun pekerjaan apa, kalian punya masalah serius di mana, yang sekolah atau tidak sekolah, yang tidak lahan, kita marung akur baik-baik-baik. Selama tiap kerja, lahan tidak sama saya. Tapi yang berkibar-kibu, di rumah-baik kalian selalu malu. Kecuali gubernurnya orang, kalau misalnya. Kalau ngerti, kalau ngerti, kalau ngerti, kalau ngerti, kalau ngerti, kalau ngerti, emang kapal kami dengan susah kalian? Ini barang di sini bisa kerjakan, kalian bisa dapat barang yang bagus, hidup yang baik, seluruh masyarakat di sini hidup baik. Itu tidak tujuan saya, tapi kalau ngerti, kalau ngerti, kalau ngerti, kalau ngerti, lu gak ada. Saya bilang lu sekarang, saya kalau ngerti, kalian gak ada. Jangan pernah ganggu saya. Saya datang untuk bangun orang timur punya, supaya ada markabat. Jadi jangan kalian kasih, lu kan saya ini mana pernah tak borang. Tapi saya tanya Tuhan, hati saya tanya, apakah datang sini untuk menghancurkan kalian? Ternyata tidak. Saya siapkan 1.000 hektare, tanam kelor, misin, siapkan, kalian kerja yang baik, lu punya lahan di mana, ikut kerja dan ambil untungnya sendiri. Itu tugas saya. Jadi tugas saya juga. Jadi kalau mau, kalau mau kalian mau ribut, silahkan. Tapi saya kasih batas waktu, selesai ini semua geres, saya datang sini. Dan kalau mau, mau kalian mau ikut segera, yang mau kerja ini siapa saja, mau bagaimana, dia mau sekolah macam apa, dia kenapa tuh, saya ngurus. Saya ikutan, saya gubernur. Tapi kalau kalian lawan itu, maka lawan gubernur punya mimpi. Kalau gubernur punya mimpi, itu lawan, itu juga. Itu itu, pilih apa waktu di sini, ya? Ini saya pakai 37.800 hektare, itu, itu 1.500 hektare. Tentu yang nanti saya panggil itu, saya datang preksa, saya lihat. Lihat supaya, saya lihat. Nanti saya datang waktu ukur lagi, lihat, bapak ya. Tanang kelornya di mana, masyarakat di mana, pabriknya nanti di mana, nanti kaya. Ini kita umum hati-hati, ya? Kalau selama ini memang persoalannya sudah lama. Dan ini kalau memang tidak ada yang bisa selesaikan persoalan, jadi mungkin saya tetap hiktor, mungkin bisa selesaikan persoalan dengan persoalan. Mungkin mungkin bisa selesaikan persoalan yang selalu, mari kita selesaikan persoalan. Pokoknya prinsipnya buat masyarakat. Kami masih tolong sampaikan hari ini, kesoalan lahan di sini, ini yang saya tahu kami, dan kami sudah tindakan di sini, dan batas-batas di mana pun kami tahu. Dan itu ada, di dalam lokasi ini ada dua sertifikat. Yang sekarang sudah tindakan. Yang satu rumah, dua sertifikat. Ini yang kami ingin luruskan, supaya setiap pihak ini jadi bersoal. Yang saya minta, kalian tidak dibawa. Eh, yang saya minta, kalian tidak dibawa. Pemerintah kali ini, datang untuk bangun, supaya kita punya sentral berjaya baik. Jadi, saya tahu ribu, nanti kalian jadi susah. Karena saya tidak akan, begini, kau tidak kenal saya. Saya dalam hidup tidak pernah bagi sesuatu. Nah, karena itu begini, sudah. Nanti kau siapkan saja kertasnya, kirim, nanti saya datang, saya lihat sendiri. Di mana tempatnya, di mana yang kalian bisa hidup, tempat kalian yang ada di mana, ini saya lihat. Saya, kita lihat video yang putuskan. Oke? Bisa ya? Nah, bongkar ini, kalian bongkar, wuwer lornya saya. Kamu tahu, artinya, lor itu ini orang timur. Dan tidak pernah diberikan orang timur. Bisa berarti? Ya, ini kami harapkan. Nah, itu maksudnya. Nah, karena begitu saya pulang, kosong bongkar. Sudah ini, saya harapkan saya tepuk bongkar. Karena kita bisa hidup. Jangan atau macam orang, kita baku musuh, ya. Nah, makanya kalian bongkar ini sudah, soalnya ada orang lainnya, saya tidak akan. Nanti saya akan mencoba. Bukan, nanti saya datang sini, sekali tidak akan tutup begitu. Nanti kalau tutup begitu, pergi ke saya. Bukan, nanti saya yang datang, nanti saya yang datang. Nanti bulan-bulan Juni ini, pertahanan. Ini kan berapa? Kita padar, ini tujuannya memang di polis lain yang ada, Bapak. Bukan, sekarang orang sudah bisa masuk. Nanti kamu mau komen pintu, bisa lihat paket tutup begitu, ya. Kita siap, Bapak, asal, informasi nanti kita siap. Karena betul-betul begitu, bosong begitu, jadi betul-betul tadi. Tidak, tidak ada persoalan. Ini kan orang tua, kami yang pilih. Eh, orang tua. Oke, ya. Saya juga tempat di sana. Terima kasih.